Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk selengkapnya, yuk kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita akan sama-sama melihat penjelasan tentang cara pembuatan laporan. Kemudian ada juga tentang poster dan menulis kesimpulan. Pelajaran kedua, yaitu pelajaran IPA. Pelajaran IPA pada kali ini menjelaskan tentang, yang pertama, penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, perkembang biakan tumbuhan. Pelajaran ketiga, yaitu IPS. Masih sama kita akan membahas tentang terbentuknya ASEAN. Pelajaran yang keempat, yaitu SBDP. Kita akan belajar jenis-jenis patung. Dimulai dari pelajaran yang pertama, bahasa Indonesia. Membuat laporan. Secara umum, struktur teks dalam membuat laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada judul laporan. Pengertian dari judul laporan adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai laporan. Judul merupakan unsur yang memiliki peran penting, tetapi bukan merupakan masalah pokok atau ide laporan. Yang kedua, ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang dimaksud adalah, benda yang digunakan dalam pembuatan teks laporan. Yang ketiga, ada informasi umum. Informasi umum merupakan informasi yang bersifat umum dari objek investigasi. Yang keempat, ada fakta-fakta dari data yang dikumpulkan. Pengertian fakta adalah, peristiwa yang benar-benar terjadi, nyata keberadaannya. Pengertian data adalah, catatan atas kumpulan fakta. Yang kelima, ada kesimpulan. Pengertian dari kesimpulan adalah, pernyataan yang berisi fakta, pendapat, dan alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek investigasi. Kesimpulan merupakan pendapat akhir suatu urayan, berupa investigasi. Dalam bahasa Indonesia, kesimpulan bisa berupa kalimat-kalimat fakta yang diberi pendapat. Selanjutnya, kita mempelajari poster. Pada pembelajaran di kelas 4 dan 5 sebelumnya, pasti kalian sudah tahu dan sudah membuat tentang poster. Di sini kelas 6, kita bahas kembali. Pengertian poster adalah, pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok, atau tempat-tempat umum yang strategis, agar mudah diketahui orang banyak. Sebuah poster berisikan himbauan yang disertai gambar, gambar yang berwarna yang menarik, dan juga mudah diingat. Poster dibuat bertujuan untuk, yang pertama, menarik perhatian banyak orang agar berpartisipasi memenuhi himbauan yang disampaikan dalam poster. Yang kedua, mengingatkan kembali dan mengarahkan pembaca ke arah tindakan tertentu. Selanjutnya, kita masuk kepada pelajaran bahasa Indonesia, masih tentang bahasa Indonesia, yaitu menulis kesimpulan. Kesimpulan yang baik mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, ada intisari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Yang keempat, menggunakan kosa kata baku. Yang kelima, pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat menjelas menggunakan kalimat sendiri. Pembelajaran yang kedua, yaitu pelajaran IPA. IPA pada pagi hari ini akan membahas tentang penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan antara lain. Yang pertama, ada perburuan liar. Yang kedua, ada perdagangan liar. Hewan-hewan langkah diperjual belikan. Yang ketiga, ada pembalakan liar. Yaitu tempat tinggal hewan-hewan dibakar dan dijadikan tempat tinggal ataupun ladang. Yang keempat, kebakaran hutan. Jadi hewan-hewan tidak memiliki tempat tinggal lagi. Yang kelima, ada tentang pembangunan pemukiman penduduk. Yang keenam, dianggap sebagai hama. Jadi hewan itu dianggap sebagai hama atau hewan pengganggu. Kemudian yang kedua, zaman dahulu orang berburu hewan untuk dikonsumsi. Tetapi pada saat ini, manusia berburu hewan liar bertujuan lain antara lain. Yaitu untuk hobi, untuk barang kerajinan, dan untuk obat. Ketiga, perdagangan liar merupakan ancaman bagi kelestarian hewan dan tumbuhan. Keempat, pembalakan liar yang terjadi akan mengganggu dan merusak serta menghilangkan habitat makhluk hidup yang ada di hutan. Karena hutan merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar satwa liar. Kelima, kebakaran hutan dapat terjadi secara alami atau akibat ulah tangan manusia. Hutan yang terbakar menyebabkan tumbuhan mati dan juga hewan menjadi kehilangan tempat tinggalnya. Yang keenam, semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin tingginya kebutuhan tempat tinggal. Sebagai konsekuensinya, manusia akan membuka hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk. Akibatnya, hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitatnya. Ketujuh, hewan liar seringkali dianggap sebagai hama oleh manusia. Oleh karena itu, mereka membasmi hewan-hewan tersebut. Selanjutnya, ada mengenai usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Pelestarian hutan meliputi pelestarian tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Ada dua usaha pelestarian hutan. Yang pertama ada pelestarian in situ. Dan yang kedua ada pelestarian ex situ. Pengertian dari pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Sedangkan, pengertian dari pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi kalau in situ itu pada habitat aslinya, sedangkan ex situ di luar habitat aslinya. Yang ketiga, ada model pelestarian in situ. Ini dapat dilakukan melalui yang pertama ada kawasan suaka alam. Dan yang kedua ada kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan suaka alam itu dapat berupa cagar alam. Yang pertama cagar alam ya. Pengertian dari cagar alam yaitu daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewannya terdapat di dalamnya. Dan dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Ada beberapa macam cagar alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat. Nah, cagar alam ini melindungi jenis burung laut dan pelestarian hutan. Tempat ini juga dikenal dengan nama Kerajaan Burung. Cagar alam yang kedua adalah cagar alam Gunung Gede di Bogor untuk melindungi kijang dan rusah. Yang ketiga ada cagar alam Penunjang Pengandaran di Jawa Barat untuk melindungi hewan rusah, banteng, babi hutan, dan pelestarian hutan. Yang keempat ada cagar alam Raflesia di Bengkulu untuk melindungi bunga Raflesia Arnoldi yang merupakan bunga bangkai terbesar di dunia. Yang kelima ada cagar alam Cibodas di Cianjur untuk melindungi cadangan air dan hutan. Selain ada cagar alam, ada juga yang dimaksud dengan Suwaka Margasatwa. Pengertian dari Suwaka Margasatwa adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Di Indonesia ada beberapa macam Suwaka Margasatwa. Yang pertama ada Suwaka Margasatwa Pulau Rambut di Teluk, Jakarta. Nah Suwaka Margasatwa ini untuk melindungi berbagai jenis burung seperti burung kutilang, kepodang, jalak, perkutut, dan perenja. Yang kedua ada Suwaka Margasatwa Baluran di Jawa Timur untuk melindungi hewan badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan, dan berbagai jenis kerah, Lutung, rusa, babi hutan, ayam hutan, dan burung merah. Yang ketiga ada Suwaka Margasatwa Komodo di Nusa Tenggara Timur. Nah Suwaka Margasatwa ini untuk melindungi komodo dan juga burung kakak tua. Ada juga ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Yang keempat ada Suwaka Margasatwa Pulau Mojo di Sumbawa. Suwaka Margasatwa ini untuk melindungi burung kakak tua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Yang kelima ada Suwaka Margasatwa Kutai di Kalimantan Timur untuk melindungi babi hutan, banteng, orang hutan, dan rusa. Yang keenam ada Suwaka Margasatwa Sungai Mahakam di Kalimantan Timur untuk melindungi ikan pesut. Selain ada Cagar Alam dan Suwaka Margasatwa, ada juga kawasan pelestarian alam. Nah kawasan pelestarian alam ini merupakan hutan dengan ciri kes tertentu. Yang fungsinya pertama, fungsinya dari pelestarian alam untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di Indonesia terdapat berbagai macam kawasan pelestarian alam yang meliputi. Pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional yaitu kawasan pelestarian alam yang sesuai dengan ekosistem aslinya. Tujuannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Contoh Taman Nasional yang ada di Indonesia yang pertama ada Taman Nasional Gunung Loser di Nangro Aceh, Darussalam. Taman Nasional ini untuk melindungi orang hutan, gajah, harimau loreng, harimau tutul, siamang, beruang madu, badak sumatera, buaya, dan burung rangkok. Yang kedua, ada Taman Nasional Kerinci Sebelat di perbatasan Sumatera Barat, Jambi, kemudian ada Sulawesi Selatan, dan Bengkulu. Yang ketiga, ada Taman Nasional Wai Kambas. Yang paling terkenal adalah Taman Nasional Wai Kambas di Provinsi Lampung sebagai pusat penjinakan dan pelatihan gajah, dan juga bisa sebagai pusat pelestarian hewan gajah. Nah, Taman Nasional Wai Kambas ini untuk melindungi hewan gajah, terutama gajah, kemudian ada tapir, beruang madu, siamang, kijang, kerbau liar, buaya, biawak, dan berbagai jenis burung. Yang keempat, ada Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. Nah, ini merupakan habitat asli badak berculah satu. Ini juga terkenal yang paling sering keluar, yaitu tentang Taman Nasional Wai Kambas dan Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon ini untuk melindungi hewan badak berculah satu yang paling utama. Kemudian ada hewan harimau tutul, harimau loreng, banteng, anjing hutan, kera, rusa, babi hutan, pelanduk, buaya, ular piton, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk kepada hutan raya. Hutan raya ini merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan atau hewan. Manfaat dari hutan raya yang pertama untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, budaya dan pariwisata. Selain hutan raya, yang ketiga ada tentang kebun raya. Kebun raya adalah area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian dan konservasi. Nah, sebutan lain untuk kebun raya adalah kebun botani atau bisa juga disebut sebagai taman botani. Contoh kebun raya yang ada di Indonesia yang pertama, yang paling terkenal ada kebun raya Bogor. Kemudian yang kedua ada kebun raya Cibodas, kebun raya Purwodadi, kebun raya Bali, kebun raya Batu Raden, dan kebun raya Liwa. Selanjutnya masuk ke Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam merupakan kawasan penelitian alam dengan tujuan utamanya untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya ada yang pertama Pulau Kembang di Kalimantan, yang kedua Danau Tawuti di Sulawesi Selatan, yang ketiga ada Danau Matano dan Mahalono di Sulawesi, yang keempat ada Pulau Menipo di Nusa Tenggara. Yang keenam, model pelestarian X itu dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau hewan yang lahir bukan di habitat aslinya. Misalnya di kandang peyaraan, jadi direhabilitasi apabila sakit bisa. Nah, nanti setelah direhabilitasi, hewan-hewan tersebut nanti dapat dilepas kembali ke habitat aslinya. Contohnya, pusat rehabilitasi orang hutan di Taman Nasional Bukit 30 di Jambi. Yang kedua, ada juga tempat rehabilitasnya Wana Riset Semboja di Kalimantan Timur. Yang ketiga, ada Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, ada penangkaran. Nah, penangkaran ini dilakukan dengan pengembang biakan buatan. Contohnya, ada penangkaran penyu, penangkaran orang hutan, nah ini ada di Tanjung Puting. Selanjutnya, ada juga penangkaran buaya di Papua. Tidak hanya di Papua, tapi di beberapa daerah pun banyak penangkaran buaya ya. Budidaya tumbuhan dilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan. Budidaya tumbuhan dilakukan untuk yang pertama, penelitian, pengembang biakan, dan tempat rekreasi. Yang kedua, menambah populasi tumbuhan langka sehingga tetap lestari. Yang ketiga, sebagai pemasok oksigen. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembang biakan tumbuhan ya. Ada berapa yuk perkembang biakan tumbuhan? Ada dua ya. Nah, cara perkembang biakan tumbuhan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada perkembang biakan generatif. Dan ada perkembang biakan secara vegetatif. Pengertian dari perkembang biakan generatif apa? Masih ingat? Nah, perkembang biakan generatif adalah perkembang biakan secara kawin. Yang kedua, perkembang biakan vegetatif. Itu adalah perkembang biakan tidak secara kawin. Perkembang biakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh dari vegetatif alami, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, spora, dan tunas. Contoh dari vegetatif buatan, ada setek batang, cangkok, okulasi, enten atau sambung, dan merundu. Sekarang masuk ke pelajaran ketiga, yaitu IPS. Nah, sama seperti sebelumnya, kita membahas sedikit lagi ya tentang ASEAN. Supaya ingat ya, latar belakang terbentuknya ASEAN. Nah, latar belakang terbentuknya ASEAN ini berdasarkan letak geografis dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kawasan ASEAN ini merupakan daerah persaingan dan persengkataan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ada lima negara yang mempelopori, menandatangani Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok ini yang merupakan dasar dari terbentuknya ASEAN. Penandatanganan Deklarasi Bangkok dilaksanakan di Bangkok, Thailand oleh masing-masing lima menteri luar negeri pendiri ASEAN. Yang pertama, ada Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik. Yang kedua, ada Menteri Luar Negeri Singapura, yaitu S. Rajaratnam. Yang ketiga, ada Menteri Luar Negeri dari Filipina, yaitu Narsisko Ramos. Yang keempat, ada Menteri Luar Negeri dari Thailand, yaitu Thanat Koman. Yang kelima, ada Menteri Luar Negeri dari Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak. Nah, kemudian setelah lima negara yang memperakasai, ada juga negara-negara yang ikut masuk, ikut bergabung menjadi anggota ASEAN. Yang pertama, setelah lima negara tadi ada, disusul oleh negara Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian, disusul lagi oleh negara Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian yang ketiga, negara Myanmar dan Laos berbarengan, ikut bersama-sama menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Yang terakhir, negara yang ke-10, yaitu Kamboja, bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Nah, tujuan dari ASEAN yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, memperkuku perdamaian dan stabilitas regional yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam hal yang menyangkut kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu teknologi, serta administrasi. Yang keempat, saling memberi bantuan dalam bentuk latihan dan fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, keterampilan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, memajukan pengajian mengenai Asia Tenggara. Yang keenam, kerjasama meningkatkan pemanfaatan usaha pertanian dan industri, serta perdagangan. Nah, masuk ke pelajaran yang terakhir yaitu seni budaya dan prakarya atau SBDP ya. Di sini akan dipaparkan tentang jenis-jenis patung. Nah, patung ini memiliki beberapa jenis. Antara lain, yang pertama ada figur. Figur ini adalah patung jenis yang merupakan atau menggambarkan bagian tubuh secara utuh. Mulai dari kaki atau mulai dari kepala, ya dari kepala seharusnya dari kepala sampai ke kaki. Kemudian, buste. Buste ini adalah patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada. Kemudian, ada torso. Torso ini adalah patung badan atau gembung saja tanpa kepala. Nah, patung torso ini biasanya banyak di tukang-tukang baju. Yang jualan baju, nah itu patung badannya saja, ya tanpa kepala. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran.